Berkomunikasi itu sangat enak, terutama pada waktu kalau ngajar. Saya selalu panggil dia Romo Pintar. Bahasanya itu gampang diserap. Banyak berkarya dan memberikan banyak pengalamannya, baik dalam pelayanan sehari-hari ataupun dalam akademik. Panggilan imamat saya berasal dari pengalaman pada waktu saya masih SMP. di Garum, SMPK Santo Vincenzius di Garum. Saya melihat para seminaris yang lagi main sepak bola itu kok terlihat keren. Lalu saya kok ingin main sepak bola seperti mereka. Dan itu awal dari ketertarikan saya untuk masuk seminari. Dari sendiri yang motivasi awal ini, tidak bisa dipertahankan untuk mengatakan bahwa saya harus memurnikan motivasi saya untuk menjadi seorang imam Vincenzius. Dan harus saya akui, saya banyak dibimbing oleh Romo-Romo CM yang pada waktu itu berkarya di seminari menengah Garum. Istimewanya, Romo yang cukup berperan di dalam panggilan saya adalah Romo Rektor, Romo Adam Van Menshoor. Melihat perjalanan imamat selama 25 tahun ini, saya sadar betul bahwa imamat itu sebuah berkat. Sebuah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Dan karena itu, imamat saya hayati sebagai berkat yang harus saya teruskan kepada orang lain. Dimana saya ditugaskan. Nah, saya sebagai seorang imam CM atau juga Latsaris, saya juga memiliki rasa syukur yang mendalam kepada CM. Karena bagi saya, CM menjadi keluarga bagi saya. CM itu keluarga yang nyata, yang di dalamnya saya ditumbuhkan. Dan seperti juga yang dimaksudkan oleh Santo Vincenzius, saya menerima banyak kasih. Dan dari sendirinya kemungkinan kasih itu saya lanjutkan kepada orang lain. Perutusan saya sebagai CM, sejak ditahbiskan saya diminta bertugas di lembaga pendidikan calon imam di seminari. Teristimewa di Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasanaman. Jadi, setelah ditahbiskan saya di Inofisiat, kemudian saya ngambil doktoral di Griguriana dalam bidang Filsafat Etika Politik, dan kembali ke Malang lalu menjadi dosen sekaligus pembina untuk para calon imam. Saya menemukan bahwa mungkin ini adalah gerendak Allah, bahwa hidup saya diminta untuk menekuni sebuah tugas dalam formasi imam. Formasi imam bagi saya pertama-tama bukan perkara mendidik, tetapi perkara juga bahwa saya mesti belajar dari rekan-rekan dosen, rekan-rekan pembina, sekaligus belajar banyak dari mahasiswa dan mahasiswa. Sehingga seringkali saya mendapati diri saya justru saya lebih banyak dibina dalam tanda kutip, dikembangkan oleh mereka. Setiap pertanyaan, harapan, kritik, diskusi dengan mereka membuat saya semakin berkembang. Saya tentu gembira dan bahagia memiliki para alumni yang kemudian mereka berkembang hebat di dalam karya dan imamat, tapi juga ada yang karena sesuatu lah itu memilih jalan untuk menjalani hidup sebagai awam, membangun keluarga dan sebagainya. Tentu saya bangga dengan segala keterbatasan dan konteks hidup mereka masing-masing, dan sekaligus mendoakan supaya mereka juga menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa dipanggakan, diandalkan oleh masyarakat dan gereja. Di samping mengajar, saya juga ambil bagian dan terutama menekuni bidang dialog interreligius. Bidang ini membawa kepada saya suatu refleksi bahwa salah satu kerasulan yang juga ingin saya hadirkan dalam hidup saya adalah relasi damai, relasi persahabatan. Saya menjadi tim dialog internasional untuk dialog interreligius di lingkungan CM, yang dari sendirinya saya juga merasakan betapa dikembangkan. Kemudian, karena tugas, saya juga diminta untuk membantu mengajar di beberapa universitas seperti di UNER, dalam FISIP, terutama mereka yang menjalani program tektoral, dan juga beberapa waktu yang silam di universitas yang lain, seperti misalnya Muhammadiyah, dan juga Universitas Muhammadiyah Malam, dan juga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pengalaman bergaul dengan para mahasiswa dan para dosen, di level yang berbeda dalam konteks yang beraneka ragam, membuat saya semakin mencintai, katakanlah demikian, pengabdian di bidang formasio dan pendidikan ini. Kemudian, saya juga ambil bagian paling sedikit dalam studi, dan dalam mengembangkan apa yang disebut dengan etika politik, atau dialog kebangsaan. Menurut saya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak hanya bisa dimengerti dari diversitas, keanekaragaman, identitas, tapi juga menurut saya bangsa Indonesia adalah bangsa yang memberikan harapan masa depan yang bagus. terutama karena bangsa Indonesia memiliki kekasan, dan menurut saya bangsa yang sedang berjuang tentu di sana-sini ada kelemahan, ada juga harus diakui kesulitan dan seterusnya dalam menggalang kerjasama yang solid di beberapa wilayah tentu ada ketegangan, karena apalagi pada waktu mau pemilihan umum, juga pemilihan daerah dan seterusnya. tapi menurut saya pada umumnya bangsa Indonesia sungguh-sungguh memiliki kasana kearifan yang sungguh-sungguh layak untuk diperdalam dan dikembangkan, dan saya yakin bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersiarah untuk menuju tata yang adil, makmur, dan sejahtera bagi semua. Dan salah satu yang saya temukan dan seringkali juga saya omong di mana-mana dalam banyak kesempatan, itu adalah cara mengenal identitas bangsa Indonesia itu tidak berada di mayoritas atau minoritas menurut agama atau suku, tetapi berada di dalam cara yang lebih mendalam daripada di permukaan, seperti misalnya temuan para pendiri negara akan prinsip-prinsip yang kemudian kita kenal dengan Pancasila, prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip permusyawaratan, dan juga pada gilirannya prinsip keadilan. Nah, perjalanan imamat dan kemudian perutusan dan sampai hari ini, saya masih berkat kemurahan Tuhan, dianggurai kegembiraan dan sukacita, dan ini ingin saya teruskan di dalam tugas-tugas dan pengabdian saya selama hidup saya, selama saya masih dianggurai oleh Tuhan, kesehatan dan hal-hal yang diperlukan untuk berkarya dengan baik. Saya tentu berdoa kepada para sahabat, kepada para pimpinan saya, saya sangat terima kasih, kepada rekan-rekan dosen dan juga semua yang ambil bagian dalam imamat saya, saya sungguh-sungguh ingin mengucapkan terima kasih, dan istimewanya kepada para mahasiswa-mahasiswi yang banyak bergaul, berkecimpung dalam hidup sehari-hari dengan saya. Inilah persembahan kecil dari hidup imamat saya dan perutusan imamat saya. Tentu akhir kata saya mohon doa dari saudara-saudaraku dan para sahabat dan teman-teman, serta rekan-rekan mahasiswa. Semoga saya diteguhkan dalam tugas ini dan saya juga akan berdoa untuk Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.